Intro Good morning, ayo kita kali ini jalan-jalan di Surabaya pakai jet ski. Tidak hanya asik bermain air, tapi kita juga ada edukasi dari vegetasi mangrove. Yuk! Ya, kota Surabaya punya wahana permainan baru. Namanya Romokalisari Adventureland. Berlokasi di Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, mengembangkan kawasan muara yang berhadapan dengan selat Madura. Di lahan seluas 10 hektare ini ditambahkan 7 wahana permainan, stand souvenir hingga kulineran. Menariknya, kawasan wisata ini dikembangkan khusus untuk lapangan pekerjaan masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tinggal di rumah susun Romokalisari. Pengembangan wahana wisata dalam areal tinggal warga MBR ini pun mampu merekrut 100 kepala keluarga. Nah, ini nih berwisata sekaligus meningkatkan penghasilan warga sekitarnya. Wah, seperti apa ya keseruannya? Kita mulai dengan jet ski ya. Buat Anda yang belum pernah mencoba bermain jet ski seperti saya, Oh, jangan khawatir, kita akan mendapatkan perlengkapan safety sekaligus briefing pengoperasian dan keamanan. Kalau seperti ini dipastikan pemula yang belum pernah bermain jet ski pun bisa bermain dengan aman. Apa? Are you okay? Oke, oke kita siap main jet ski di Surabaya. Mantap. Yuk, mantap. Keakrapan atmosfer lokal pun terasa. Nah, setelah itu kita bisa bermain jet ski di sekitar muara Sungai Kalilamong yang berujung Selat Madura ini. Sensasi bermain jet skinya pun berbeda karena kanan kirinya diapit oleh vegetasi mangrove. Wuh, benar-benar menyenangkan suasananya itu benar-benar masih asri. Kita masih bisa melihat vegetasi dan juga burung-burung di sini. Ini memang masih pemula ya saya, jadi masih belajar manuver. Iya, masih adaptasi. Tapi asik beneran. Ya, tak hanya vegetasi mangrove, kita pun bisa melihat satwa burung bangau dari dekat. Wah, beneran ya. Dari udaranya, dari pemandangannya, kemudian keseruannya ini ya. Mengendalikan ini menerjang ombaknya. Ini benar-benar hiling, hilang beban hidup. Hai, bangau. Selepas dari kawasan mangrove, kita juga bisa melanjutkan kesuasana yang berbeda di kawasan pelabuhan. Di kawasan ini, kita bisa bermain jet ski lebih bebas. Karena areal bermainnya sudah tidak di muara sungai lagi, tapi sudah masuk di Selat Madura. Jet ski adalah satu-satunya wahana di Romo Kalisari Adventureland yang bekerja sama dengan swasta. Rute dari jet ski ini beragam, tergantung dari paket yang diambil. Dimulai dari 500 ribu rupiah, Anda bisa menjelajah di kawasan muara sungai dan juga Selat Madura ini. Selain unit jet ski, Anda juga bisa mendapatkan kapten pendamping, dokumentasi, dan perlengkapan mandi. Belum puas main airnya, kita lanjutkan kanoing ya. Hanya dengan 10 ribu rupiah, kita bisa menjelajah dengan kano di sungai dalam hutan mangrove Romo Kalisari. Pengelola wisata kano ini 100% memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah. Mulai dari pengelola tiket sampai pemandu kano-nya. Nah, seru. Ini saya baru mulai ya dan pertama kali. Dan ternyata, meskipun pemula, ini tidak sulit untuk kanoing. Ahaha, tidak berat dan menyenangkan. Bisa dibayangkan nih, kalau kanoing sama yang tersayang, dijamin romantis ya. Selain jet ski dan kano, masih ada wahana permainan lainnya. Seperti sekoci, perahu wisata, sepeda air, ativi, dan berkuda. Masuk ke kawasan wisata ini gratis. Adapun, setiap wahana dikenakan tarif kupon mulai dari 10 ribu rupiah. Ada juga nih, stand souvenir yang menyediakan hasil karya UMKM Surabaya. Termasuk tikar buat aneh yang suka piknik bersama keluarga. Menurut saya ya lumayan ya, soalnya kan ini luas banget gitu. Terus ada pos-posnya, ada ininya, tempatnya. Kalau misalnya untuk ini keluarga cocok, untuk anak-anak cocok. Nah, habis puas bermain, udah keloncongan ya. Pastinya kita mau lanjut kulineran. Nah, di sini ini banyak banget. Oh, jadi 35, ini sebiji ya. Kalau kayak gini, ini ada yang gede. Ini ada labelnya udah, 75 ribu rupiah. Ini sudah sama masaknya ini, Pak? Sudah langsung masak, dua ekor. Oh, langsung dua ekor. Apa, asam manis? Asam manis. Nah, boleh deh saya ya pesen ya, asam manis. 35 ribu sudah sama masaknya ya. 35 ribu. Wuh, kepiting segar. Ya, selain kepiting dan ikan segar, ada juga aneka jajanan dan minuman. Untuk ikan bakar, Anda jangan kaget ya. Satu ekor ikan laut ataupun ikan tambak yang sudah siap santap ini dihargai 20 ribu rupiah saja. Duh, 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 murah meriah banget ya. Sebelumnya saya ibu rumah tangga. Sejak adanya ini, kebantu sekali mbak. Perekonomian juga bisa nambah-nambah buat jajan anak, bisa nabung buat sekolah. Semua ikan dan kepitingnya pun masih segar dan dimasak ketika kita memesan. Wuh, mantap banget. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Ikannya itu kerasa segar, yang jelas ya. Karena memang langsung dari nelayannya. Terus kemudian kematangannya itu pas, bumbunya itu bisa pas. Super worth it banget dengan 20 ribu rupiah. Mantap, surga dunia. Meskipun murah, cita rasanya pun masuk. Kepitingnya, terasa daging dan bumbunya. Kerangnya juga asik nih untuk dicungkilin. Seruput dan enikmat dah. Seru ya jalan-jalan dan kulineran kita hari ini. Kita bertemu lagi di weekend getaway minggu depan. Lidah Subianto, Didin Iswandi, Surabaya, Jawa Timur.